Hai berhubung berhubung balik lagi teman-teman di channel kolba edu Hai bela teman-teman hari ini kita akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara penggunaan rumus film up dan juga rumus haluk up yang akan kita gunakan di daftar gaji pegawai pegawai ya kita sudah membuat tabel seperti ini teman-teman ya ada nomor ada golongan ada nama pegawai ada gaji ya yang terdiri dari tiga yaitu gaji pokok tunjangan transportasi kemudian kita juga sudah membuat total gaji dan pajak gaji bersih nah kemudian kita akan mengambil data gaji pokok ini dari tabel gaji ya jadi ini kita sudah buat tabel gaji Hai dan kita akan mengisi gaji pokok ini berasal dari daftar atau tabel gaji ini ini ada golongan satu a seandainya dia golongannya adalah satu a maka gaji pokoknya satu juta maka nanti di sini ada golongan satu a Arman Setiawan gaji pokoknya disini satu juta kalau golongan satu B di sini ada dua nama ada Reni ada Ahmad Sufyan ini nanti disini akan muncul gaji pokoknya adalah 1500 ya dan begitu juga dengan tunjangan disini tunjangannya akan diisi sesuai dengan golongannya transportasi ini juga demikian dan kita sudah membuat tabel gaji atau maaf total gaji total gaji kita menggunakan pengusaha untuk menjumlahkan total gaji yang dia dapatkan kemudian nah ini teman-teman dan untuk pajak pajak ini kita isi dari tabel potongan pajak ya eh tabel potongan pajak ya kemudian gaji bersih adalah nanti total gaji dikembangkan dengan ini perlu kita ketahui perbedaan antara vlookup dan juga hlookup vlookup adalah rumus yang kita gunakan untuk mencari nilai pada tabel yang vertikal ya nah ini sudah sudah membuat tabel vertikal ya tabel vertikal berarti tabel yang datanya kebawah ya vertikal itu kebawah jadi kebawah ini ada 1 juta 1 juta 500 ribu eh 1 juta 500 1 juta 700 ya nah vlookup berarti mencari nilai pada tabel yang vertikal nah berbeda dengan horizontal disini kita sudah membuat tabel horizontal tabel horizontal rumus hlookup berarti kita mencari nilai pada tabel yang berbentuk horizontal sini ada 2% 3% dan juga 4% ya guys ya oke itu perbedaan dari rumus vlookup dan juga hlookup maka acuan tabel yang digunakan untuk rumus vlookup adalah tabel gaji dan kemudian tabel yang dijadikan sebagai acuan pengisian pajak ini adalah tabel potongan pajak ya oke langsung saja tutorialnya guys oke langsung saja teman-teman caranya seperti ini yaitu dengan cara mengetik tabel umur sama dengan vlookup dalam kurung kemudian nilai yang akan kita cari ya nilai yang akan kita cari disini kita ambilkan dari c5 ya dari c5 nilai yang akan kita cari kemudian kita kasih titik umat nah selanjutnya disini table array table array berarti ada tabel acuan tabel acuan itu kita ambilkan dari tabel gaji perhatikan teman-teman yang harus kalian blok untuk table array adalah dari sini sampai sini ya guys ya perhatikan baik-baik ini ya dari tabel c14 12 sampai f16 ya otomatis sesuai dengan data yang kalian buat diko di Excel kalian masing-masing nah itulah table array nya kemudian setelah itu kita kunci kenapa kita kunci karena kita akan copykan rumus ini ke bagian bawahnya ya maka kita pencet saja tombol f4 yang ada di laptop atau pembutuh kalian masing-masing oke kita kunci dengan menekan tombol f4 setelah itu kita kasih titik koma lagi ya guys ya saya kembali lagi disini adalah kolom indeks number ya kolom indeks number itu kita ambilkan dari tabel gaji ini perhatikan baik-baik ini adalah kolom pertama ya ini kolom kedua ini kolom ketiga ini kolom keempat yang akan kita ambil datanya adalah gaji pokok ya baji pokok berarti ada di kolom 2 maka kita kasih angka 2 atau kolom 2 baiklah teman-teman kita kasih turun tutup saja nah seperti ini adalah rumus kemudian kita enter maka sudah ada hasilnya baiklah teman-teman disini saya sudah menggunakan format currency maka ada rupiahnya ya tutorialnya cara memberikan rupiah kalian bisa cek di deskripsi baiklah langsung saja kita lanjutkan kita tarik saja ke bawah nah maka sudah jadi teman-teman tabel atau gaji pokok sesuai dengan tabel gaji yang sudah dibuat baiklah selanjutnya adalah tunjangan sama rumusnya karena kita menggunakan vlookup karena kita mengambil datanya secara vertikal yaitu tunjangan v caranya sama teman-teman sama dengan vlookup dalam kurung ya nilai yang dicari disini kemudian td koma kemudian kita ambil blok table array atau acuan tabel acuan kemudian kita klik f4 setelah itu titik koma yaitu perhatikan tunjangan ada di kolom berapa nah tunjangan ada di kolom 1 1 2 3 ada di kolom 3 maka komanya adalah koma 3 kemudian kita kasih kurung tutup oke ini sudah jadi kita tarik bawah kemudian untuk transportasi ya sama 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 dengan vlookup dalam kurung ya nilai acuan di c5 kemudian td koma table arraynya kita blok lagi table arraynya kemudian kita akan kunci nah kita kunci kasih titik koma dan dia ada di table yang keempat ya guys 4 kemudian kita kasih kurung tutup oke ini adalah transportasi nah selanjutnya total gaji kita menggunakan rumus sama dengan sum ya guys ya sum kita jumlahkan coba nah kita jumlahkan nah maka total gajinya sudah jadi ya nah ini teman-teman untuk penggunaan rumus vlookup selanjutnya teman-teman kita mengisi pajak ini dengan menggunakan rumus vlookup oke caranya cukup mudah sama dengan vlookup vlookup dalam kurung nilai yang akan dicari ya kita ambil disini guys yang dicari kemudian kita kasih kit titik koma setelah itu kita kasih tabel arraynya kita blok saja drag tabel arraynya yaitu dari h13 sampai c14 ya jangan lupa guys untuk melock dengan menekan tombol f4 yaitu kita kasih koma koma setelahnya ada raw index atau nomor barisnya oke untuk mengetahui nomor baris perhatikan karena ini horizontal ke samping maka datanya ini adalah nomor atau baris pertama ya ini baris pertama kemudian isinya ini adalah baris kedua yang akan kita ambil nilainya adalah baris yang kedua ya guys ya baris yang kedua maka kita ketik dua disini kemudian kita titik koma lagi selanjutnya adalah true false ya data yang kita ambil nilainya data yang kita ambil itu sudah pasti atau belum kecuali kita menggunakan satu rumus lagi atau if atau dan lain sebagainya ya karena ini datanya sudah pasti kita ketik saja menggunakan false ya setelah itu kita kasih kurung tutup nah ini teman-teman rumus ya nah oke kalau kita enter ini 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 hasilnya masih 0 karena kita masih potongan gaji itu dua persen ya atau harus kita kalikan terlebih dahulu guys ya kita kalikan dengan gaji pokok maka kita kali-kali kemudian kita klik gaji pokok oke setelah itu kita klik enter maka pajaknya dapatnya adalah Rp68.000 untuk langsung gratis dengan golongan C dan kita tarik saja ke bawah nah disini sudah jadi pajak ya nah kemudian untuk total gaji bersih ya berarti kita diambil dari total gaji dikurangi dengan pajak kita tinggal ketikkan saja sama dengan total gaji dikurangi pajak ya Nah sudah seperti ini Kak ini total gaji yang didapatkan Hai ah baiklah teman-teman ah demikian tutorial tentang rumus lebih besar dan juga hal-hal ya selamat mencoba teman-teman bisa kemudahan bisa dikasih nah itu saja jangan lupa like dan subscribe channel kota edu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati